Halo semuanya welcome back to my channel senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senang-senang melihat video terupdate dari Adit Esquero channel dan kali ini kita akan kembali lagi di konten Ramal Esquero di konten Ramal Esquero kali ini kita akan mencoba membahas tentang Zodiac yang kira-kira akan memiliki keberuntungan atau mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga di akhir tahun 2020 jadi akan ada beberapa Zodiac yang menurut saya perhitungan saya itu adalah Zodiac yang akan dapatkan keberuntungan tersebut bisa jadi itu Zodiac Anda jadi supaya tidak ketinggalan jangan lupa tetap tonton dari awal sampai akhir jangan di skip-skip jadi buat kalian teman-teman yang baru saja berlaku dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel dan saya hari ini akan mencoba untuk memulai dari Zodiac yang pertama dan Zodiac yang menurut saya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan rezeki atau mungkin keberuntungan di akhir tahun 2020 ini adalah Aquarius kenapa Aquarius? ya kita akan mencoba untuk membacanya dengan menggunakan media kartu taruh saya akan mengajaknya terlebih dahulu dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin diramal oleh saya bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di aditx underscore esquero dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku dan apabila kalian ingin request kira-kira artis atau pabuk figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa sertakan nama dan alasannya kenapa artis itu ingin diramal oke sudah selesai yang pertama adalah Aquarius kenapa Aquarius akan berumbung? kita lihat ini dia artis yang keluar untuk Aquarius disini adalah Five of Cups disini saya melihat Aquarius ini adalah tipe orang yang bekerja keras orangnya itu ulet ya jadi bisa dibilang itu adalah salah satu faktor yang membuat memiliki keberuntungan di tahun 2020 ya jadi disini adalah sifat penyabarnya yang saya lihat ya disini adalah sifat penyabarnya dan juga dia akan memiliki apa yang dia mau ya kira-kira di akhir tahun ini dia memiliki target apa dan saya lihat untuk Aquarius ini adalah tipe orang yang bersabar menunggu kemudian juga tidak putus asa untuk tetap bekerja tetap berusaha nah jadi disini dilambangkan sudah ada seperti kap atau piala ya disini ada piala yaitu bisa dibilang ini adalah sebuah penghargaan atau sebuah kesuksesan yang akan datang dan juga akan menghampiri dirinya jadi kuncinya adalah kesabaran dan juga jangan lupa kerja keras diri bareng dengan berdoa jadi sosok Aquarius ini adalah sosok yang bekerja keras tadi kemudian juga sabar jadi kesabarnya itu akan membuahkan hasil di akhir tahun 2020 ini dan yang kedua zodiac yang menurut saya memiliki keberuntungan di akhir tahun 2020 ini adalah zodiac Taurus ya kenapa Taurus kita akan coba cek keberuntungan dari Taurus ya ini dia kartu yang luar untuk Taurus The Hermit oke disini saya melihat kartu ini melambangkan bahwa Taurus sebentar lagi itu akan memiliki pandangan atau mungkin bisa dibilang petunjuk untuk menjalankan atau memuluskan bisnis dan usahanya kemudian tipe dan karakter dari Taurus itu adalah orangnya mandiri dan juga orangnya itu juga sabar kemudian dari kemandiriannya itu memiliki sifat yang rasanya itu tidak ingin merepotkan orang lain jadi orangnya itu agak enak kemudian juga merasa bahwa dia harus bisa melakukan sendiri nah ini kemudian di kartu ini saya melihat mungkin karena karakternya yang mandiri dan saya melihat disini karakternya codong pendiam yang membuat dia itu merasa kemarin itu pekerjaannya itu kurang-kurang berjalan dengan mulus nah di kartu ini dilambangkan bahwa sosok dari Taurus akan mendapatkan seperti ilham seperti petunjuk entah itu dari rekan bisnis atau dari teman yang lainnya itu akan mendapatkan kunci kesuksesan yang akan dia dapat di akhir tahun jadi sosok Taurus ini meskipun dia sosok yang pendiam dan mandiri dia itu sosok yang tidak ingin hanya berdiam diri orangnya itu banyak bekerja namun orangnya itu terlihat seperti pendiam ya meskipun pendiam tapi banyak bekerja nah ini adalah salah satu kelebihan dari Taurus tapi ada kelemahannya itu tadi kelemahannya adalah sosok Taurus itu adalah pekerja atau sosok individual yang mandiri jadi Taurus itu sudah mandiri dan juga sabar nah jadi dia itu meskipun sendiri tapi juga sabar menjalankan usaha dan juga pekerjaannya jadi merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar dan dia juga masih sabar untuk menunggu hasilnya nah meskipun mungkin kemarin hasilnya kurang memuaskan namun di akhir tahun ini dia akan mendapatkan sedikit pencerahan sedikit petunjuk dimana dia bisa mengembangkan usaha atau bisa mengembangkan karirnya untuk lebih baik lagi nah jadi kesabarannya itu akan membuahkan hasil di akhir tahun 2020 ini jadi buat Taurus jangan kasih gendor tetap berikan kemampuan dan juga kerja keras terbaik dan yang ketiga zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan di tahun 2020 adalah zodiac Virgo kita lihat kenapa Virgo memiliki keberuntungan nah ini dia oke disini saya melihat untuk Virgo disini orangnya itu adalah orang yang bertanggung jawab jadi dia itu memiliki karisma yang besar kemudian juga kepercayaan diri yang cukup kuat kemudian orangnya juga bertanggung jawab jadi dia itu selalu mempertanggung jawabkan apa yang dia bekerjakan dan apa yang dilakukan nah jadi di akhir tahun ini saya melihat disini akan mendapatkan rezeki yang atau mungkin pekerjaan dan jumlah karir yang tidak diduga-duga nah jadi mungkin kemarin tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan ini kemarin sudah menyimpikan sudah mengharapkan wah aku ingin yang ini kira-kira dapat nggak nah di akhir tahun ini ada kesempatan untuk mendapatkan itu ya jadi harus bisa dimaksimalkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan juga Virgo itu adalah sosok yang berjiwa pemimpin ya jadi apabila dia mendapatkan sebuah pekerjaan yang mengharuskan dia menjadi seorang leader dia akan menjadi leader atau pemimpin yang bagus untuk memberikan komando atau memimpin sebuah pekerjaan atau beberapa bisa dibilang proyek seperti itu nah jadi dari karakteristiknya itu tadi tidak menghirankan kalau Virgo akan mendapatkan buah dari kerja kerasnya di akhir tahun 2020 ini dan yang selanjutnya saya melihat bahwa Aries juga akan mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2020 ini kita lihat kenapa Aries memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2020 ini dia kartu yang keluar The Magician kartu yang cukup menarik karena kartu ini melambangkan bahwa akan ada keajaiban dan juga hal-hal yang tidak terduga bahkan tidak disangka oleh pribadi dari seorang Aries kalau saya lihat Aries ini adalah orang yang memiliki ambisi yang cukup besar ya ambisinya mengebu kemudian juga banyak mimpi dan cita-cita yang sudah dia impi-impikan namun mungkin ada beberapa yang belum terrealisasi nah di akhir tahun ini ada kesempatan untuk merealisasikan semua itu dan juga sosok Aries ini adalah sosok yang tekun dalam mengerjakan sesuatu jadi apapun yang dia kerjakan itu akan ditekuni dan juga akan dilakukan dengan bersungguh-sungguh jadi tidak heran kalau misalkan akhir tahun ini Aries juga akan mendapatkan keberuntungan yang menurut dia tidak disangka-sangka jadi di kartu ini melambangkan bahwa Aries akan memiliki sebuah kekuatan yang cukup ajaib dan bisa membuat sebuah kesempatan di mana dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan cita-cita yang akan dia yang dia idam-idamkan dari dulu itu akan mendapat kesempatan untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini kemudian Zodiac yang mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2020 ini menurut saya adalah Zodiac Cancer mengapa Zodiac Cancer kita lihat di kartu tarot ya ini dia kartu yang keluar Queen of Cups nah di kartu ini saya melihat untuk Zodiac Cancer itu cukup terlihat disini ya sosok seseorang yang sedang duduk disinggah sana dengan membawa sebagai cup atau piala ya jadi ada kesempatan di mana dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan jadi sosok Cancer ini adalah sosok yang pekerja keras dan juga orang yang berani mengambil keputusan dan juga resiko jadi ada orang yang mengatakan kepada Cancer ini ya jangan melakukan pekerjaan itu karena resikonya besar nah jadi Cancer ini tidak ambil pusing dia akan terus maju dan meyakini bahwa ini adalah pekerjaan atau bisa dibilang langkah yang memang harus ditempuh apabila gagal dia akan merasakan konsekuensinya dan juga tidak akan terlalu meratabi ya mungkin akan ada sedikit kesedihan atau mungkin juga merasa agak wah sayang banget ini kenapa kok tidak jadi nah jadi dia tetap akan positive thinking dan berani mengambil keputusan dan resiko yang akan dia dapatkan apabila tidak berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan nah jadi di tahun ini dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan mendapatkan untungan yang tidak disangka-sangka ya hampir sama dengan jodohnya tadi namun disini adalah Cancer ini seperti membuat peruntungan bagi dirinya sendiri dia orang yang berani dan pekerja keras dan juga orang yang percaya diri dengan kemampuannya ya jadi keberuntungan itu akan datang dengan sendirinya nah dimana dia sudah berani mengambil keputusan pekerja keras dan percaya diri jadi sosok-sosok seperti ini adalah sosok yang akan mudah dihinggapi keberuntungan nah jadi itu tadi 5 zodiac yang menurut saya akan mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2020 boleh dipercaya boleh tidak karena setiap yang saya ucapkan ini yang saya sampaikan ini bukan maksud untuk mendahuli kuasa Tuhan ini hanya sebatas prediksi karena saya juga manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan segala sesuatu diduangi atas ganda Tuhan yang mahasa kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa dan jangan lupa ya saya akan tetap mengupload video yang lainnya entah itu ramal atau magic atau dan yang lainnya horor maniak jadi jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya atau di video-video yang lainnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya sebanyak kalian yang selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari aditx.pro channel dan jangan lupa saya masih menunggu untuk teman-teman yang kira-kira ingin konsultasi tentang kesehatan, karir, keuangan, percintaan bisa langsung hubungi saya di instagram saya di aditx.pro dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku untuk request ramalan artis atau public group adalah kalian bisa langsung tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya kenapa artis ini ini diramal oleh saya dan akhir kata saya aditx.pro mohon undur diri kita akan melihat di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa selamat menikmati